Anak Raja Wali, jilid 71. Tetapi celakanya justru tampaknya serangannya itu tidak memberikan hasil sama sekali. Dengan demikian, benar-benar membuat si pendeta jadi haran. Terlebih lagi seketika dia merasakan menyambarnya angin yang dingin sekali, seperti juga tubuhnya dimalut oleh lapisan es atau dirinya diceburkan ke dalam kolam es dingin bukan main. Dalam keadaan seperti itu, segera juga Tiang Lang Hwa Shio telah mengemposin kangnya. Dia berusaha melawan hawa dingin itu dengan kekuatan sin kangnya, agar tubuhnya tetap menjauhi panas dan tidak membekukan darahnya. Memang dia berhasil, angin pukulan inti es itu tidak mempengaruhi dirinya lagi. Cuma saja si pendeta segera membentak bengis, tahan. Siapakah sebenarnya? Masih ada hubungan apa kau dengan suat tocu? Hem mendengus kotai dengan suara yang dingin. Tidak perlu kau menanyakan perihal diriku, karena pendeta busuk dan jahat seperti engkau tidak berderajat buat menanyakan namaku dan juga perihal guruku. Bukan main murkanya si pendeta, tapi segera ia tertawa bergelak-gelak. Hahaha, tidak taunya adalah muridnya suat tocu. Pantas. Pantas begitu angkuh sama seperti gurunya. Setelah begitu, dengan muka yang bengis, Tiang Lang Hwa Shio telah berkata lagi, baiklah, sekarang aku hendak membunuhmu, bersiap-siaplah. Rupanya Seng Buddha memang maha pengasih, di mana telah diantar kehadapan Pin Cheng murid dari musuh keparat Pin Cheng. Mendengar sampai di situ perkataan si pendeta segera kotai mengambil kesimpulan, bahwa pendeta ini adalah musuh gurunya, atau lebih jelasnya memusuhi gurunya. Karena itu mengingat kepandayan Tiang Lang Hwa Shio memang lihai, dia segera melirik kepada Gio Hoa, katanya. Adik Hoa, kau minggirlah, biarlah aku menghadapi pendeta busuk ini, agar ia tahu siapa kita sebenarnya yang merupakan manusia-manusia yang tidak mudah untuk dihina. Gio Hoa tidak krewel, dia segera melompat menyingkir ke tepi, keluar kalangan. Dengan tajam dia mengawasi pendeta itu, di hatinya dia berpikir, jika nanti kotai ternyata tidak bisa menghadapi pendeta itu, barulah dia akan maju buat membantuinya. Sekarang, jika ia ikut bertempur menghadapi pendeta itu, dia kuatir justru dirinya cuma mendatangkan kesulitan buat kawannya belaka. Karena Gio Hoa mengakuinya. Walaupun kepandayannya sendiri memang tinggi, tentu saja dia masih berada di bawah kepandayan kotai. Karenanya pula, dia telah menuruti permintaan kotai agar ia mundur ke samping saja. Kotai setelah melihat gadis itu menyingkir keluar kalangan, berdiri tegak menghadapi Tiang Lang Hwa Shio, dengan sikap yang tenang dan wajah yang memperlihatkan ketegasannya dia bilang. Baiklah. Kau mengatakan bahwa, guruku adalah musuhmu, maka dari itu, sekarang mari kita tentukan, apakah manusia seperti engkau ini layak untuk menjadi musuh guruku. Setelah berkata begitu, dia bersiap-siap untuk menghadapi Tiang Lang Hwa Shio. Di kala itu Tiang Lang Hwa Shio memandang kotai dengan muka yang merah padam. Dia pun mengerang perlahan, tampaknya dia tengah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk bersiap-siap menyerang. Kemudian ia pun telah mengangkat tangan kanannya, yang siap untuk dipakai menggempur. Kotai cuma berdiam diri saja di tempatnya. Dia sama sekali tidak memperlihatkan gerakan apapun. Sikapnya sangat tenang, seperti juga ia tidak memandang sebelah metu terhadap lawannya. Tiang Lang Hwa Shio mengerang satu kali lagi, mendadak sekali kayu pengetuk bokhye-nya telah dipergunakan menimpuk kepada kotai. Timpukan yang dilakukannya itu menimbulkan kesiuran angin yang sangat dasyat, membuat kotai tak berani memandang rendah terhadap timpukan itu, dia telah mengelakannya. Waktu kotai mengelak, kayu pengetuk bokhye itu seperti memiliki mata, tahu-tahu telah berbalik dan menyambar kepada jalan darah kiaibun di dekat pundak kotai. Kotai tertawa dingin. Kepandayan yang dipergunakan oleh pendeta itu merupakan kepandayan yang memang langka dan jarang sekali dimiliki tokoh-tokoh rimba persilatan. Karena jika orang yang sinkangnya masih rendah, niscaya tidak akan dapat mempergunakan tenaganya itu dengan demikian baiknya, mengendalikan setiap timpukannya. Karena itu kembali ia mengelak lagi, sambil berkelit. Dia juga telah mengulurkan tangan kanannya, dia mencengkeram dan mengambil kayu pengetuk bokhye yang tengah menyambar itu. Gagal. Cengkeraman kotai mengenai tempat kosong. Seperti tadi dikatakan, bahwa pengetuk kayu bokhye tersebut benar-benar seperti memiliki mata, karena tahu-tahu kayu pengetuk bokhye tersebut telah melesat ke samping. Dengan demikian membuat ceok keraman kotai mengenai tempat kosong. Kayu pengetuk bokhye tersebut telah melesat ke samping dan menyambar terus kepada si pendeta, dan telah diterima oleh pendeta itu dengan mudah. Malah dia mengeluarkan suara dengusan. Hem, ternyata engkau telah mewarisi kepandayan yang tidak terlalu buruk dari gurumu. Pantas saja engkau berani bersikap kurang ajar dan angkuh. Sambil berkata begitu, dia melangkah maju. Kedua tangannya tahu-tahu bergerak dengan cepat dan juga teratur saling susul. Namun tenaga serangannya itu kuat sekali dan berbahaya, bisa menghancurkan jika mengenai sasarannya, karena datangnya secara bertubi-tubi, maka tenaga serangan itu seperti tidak berkeputusan. Kotai tidak mau membuang-buang waktu lagi. Dia bersilap dengan lincah sekali, tubuhnya berkelebat ke sana kemari dengan gesit. Setiap kali dia berkelit, tentu kotai akan balas menghantam dengan pukulan inti esnya. Dia melakukan semua itu dengan serentak, berkelit dan membarangi dengan menyerang. Dengan demikian membuat pendeta itu menerima perlawanan yang tidak ringan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah bertempur sampai 30 jurus lebih. Malah terlihat betapapun juga si pendeta tidak berhasil mendesak dan membuat si pemuda terdesak oleh setiap gempurannya. Bisa-bisa dirinya sendiri yang mulai terdesak. Karena belakangan ini, setelah lewat 30 jurus, tampak kotai menyerang semakin kencar. Si pendeta cuma bisa mengelakkan diri ke sana kemari dengan ginkeng yang dimilikinya. Dia sama sekali belum bisa membalas mendesak kotai lagi. Hem tiba-tiba si pendeta telah mendengus, tahu-tahu dan merobah kira menyerangnya, karena sepasang tangannya telah digerak-gerakannya bertubi-tubi, seperti juga melindungi sekujur tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu sebetulnya kotai hendak menerjang terus buat mendesak dengan serangan-serangannya. Akan tetapi justru ia tidak bisa. Penaga bergulung-gulung dari kedua tangan Ki yang langih washiu ternyata memang hebat sekali, seperti juga mengurung tubuhnya dan berusaha melibat kotai, sehingga pemuda itu tidak bisa bergerak dengan leluasa. Di kala itu terlihat, kotai berusaha mengamat-amati kira menyerang dari lawannya itu. Dia melihatnya, bahwa secara teratur, si pendeta menghirup napas dalam-dalam. Itulah kunci rahasianya, karena setiap kali si pendeta menghirup hawa udara, maka tenaga serangannya itu semakin kuat juga. Karena itu, kotai sengaja membiarkan Ki yang langih washiu menyerangnya dengan beruntun. Dan setiap kali sebelum si pendeta berhasil buat menghirup udara segar, ia merangsek dengan memergunakan tenaga pukulan inti es, yang hebat luar biasa, di samping ia memergunakan delapan bagian dari tenaga dalamnya. Dengan demikian membuat Ki yang langih washiu benar-benar jadi jatuh di bawah angin. Ki yang langih washiu merasakan dirinya seperti dikelilingi oleh uap yang dingin sekali, sehingga tubuhnya itu seperti juga dibungkus oleh lapisan es yang membuat jalan darahnya tidak lancar peredarannya lagi. Dengan demikian, gerakannya juga jadi terlambat dan tidak segesit tadi, karena itu pula, membuat Ki yang langih washiu jadi gugup. Ia mengemposin kangnya, berusaha untuk membuat pernapasannya berjalan lancar, dan juga terutama sekali menghangatkan tubuhnya, agar dapat mengusir hawa dingin itu, dan memperlancar kembali peredaran darahnya. Kota yang melihat Ki yang langih washiu mulai terdesak di bawah angin tidak mau merubah kera menyerangnya. Ki yang langih washiu semakin lama jadi semakin terdesak. Malah kini ia men mundur dan hanya bisa melindungi tubuhnya tanpa bisa membalas menyerang pula. Di antara berkesiuran angin serangan yang begitu hebat, Ki yang langih washiu menyadari dirinya sudah tidak mungkin bisa melawan terus, maka dia telah membiarkan Kota bergerak terus dengan cepat untuk membuat pemuda itu letih sendirinya. Dia cuma menutup diri dan mengadakan perlawanan guna membendung serangan itu saja. Kera membelah diri seperti itu memang berhasil membuat Ki yang langih washiu tidak terdesak hebat seperti tadi. Karena sekarang ini ia berhasil untuk menjaga dirinya dari semua serangan Kotai. Dan dengan ketatnya ia melindungi tubuhnya mempergunakan Sien Kengnya, berhasil untuk memanaskan jalan peredaran darahnya, membuat darahnya tidak terasa membeku seperti tadi karena memang sekarang dia berhasil memanaskan kembali tubuhnya, sambil memelihara tenaga dalamnya yang tidak mau dihambur-hamburkannya. Ki yang langih washiu yakin bahwa Kotai akhirnya akan kehabisan tenaga dan tentu akan dapat dirubuhkannya dengan lebih mudah di saat dia tengah lelah. 20 jurus telah lewat, disusul kemudian 30 jurus lagi. Tetap saja Kotai menyerangnya dengan hebat, hal ini membuat Ki yang langih washiu jadi heran juga. Biasanya, jika seorang menyerang dengan bernafsu dan hebat seperti itu, tentu akan memakan banyak sekali tenaga dan cepat meletihkan. Tapi tidak demikian halnya dengan Kotai, karena pemuda itu tetap saja dapat bertempur dengan bersemangat dan juga kekuatan tenaga serangannya itu tidak pula berkurang. Dengan demikian membuat Ki yang langih washiu jadi penasaran. Telah beberapa puluh jurus dilewatkan kembali olehnya. Akhirnya napas Ki yang langih washiu memburu keras, keringat pun telah membanjiri tubuhnya, sampai suatu saat, karena sudah tidak kuat buat bertahan terus, ia melompat mundur. Dengan muka yang merah padam dia bilang, baiklah, sekarang Pin Cheng mau mengampuni engkau, karena kau telah berhasil menahan 200 jurus serangan Pin Cheng. Namun nanti Pin Cheng akan mencarimu lagi, buat menghajarmu. Setelah berkata begitu, dia mengetuk Mok Hie-nya, dan menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat dengan ringan sekali ke tengah udara. Begitu dia berboksei di tengah udara, maka dia hinggap di tembok pekarangan. Kemudian dia tertawa dingin, lalu menjejak lagi kakinya, maka tubuhnya segera melesat keluar, lenyap di dalam kegelapan malam. Gio Khoa penasaran sekali, mendahului Kotai menjejakan kakinya. Tubuhnya segera melesat ke atas tembok. Kotai juga telah menyusulnya, kita kejar teriak Gio Khoa dengan suara yang nyaring sekali. Ia menyahuti Kotai, karena dia pun penasaran dan hendak mengetahui siapakah sebenarnya pendeta itu, yang telah sengaja mencari urusan dengannya. Karena Ginkeng Kotai dan Gio Khoa yang telah mahir, mereka bisa mengejarnya dengar cepat sekali. Tubuh mereka melesat seperti juga terbang, dan mereka mengejar ke arah menghilangnya Kiang Lang Hwas Hiu. Setelah melewati beberapa li, mereka melihat di kejauhan si pendeta yang tengah berlari dengan pesat. Itu dia berseru Gio Khoa dengan suaranya ring, dan dia mengejar semakin cepat. Demikian juga halnya dengan Kotai yang mengempos semangatnya dan telah mengejarnya dengan pesat sekali, tubuhnya seperti terbang di tengah udara. Kiang Lang Hwas Hiu semula berpikir bahwa ia akan dapat meloloskan diri dari Kotai dan Gio Khoa, karena ia melihat pertama kalinya muda mudi itu tidak mengejarnya, dan ia hanya berlari dengan tenaga yang tidak sepenuhnya. Namun setelah menoleh ke belakang dan melihat Kotai dan Gio Khoa mengejarnya, seketika juga ia mengempos semangatnya dan berlari lebih cepat. Cuma saja sudah terlambat karena Kotai dan Gio Khoa mengejarnya semakin dekat. Karena yakin kedua muda mudi itu tidak mau melepaskan dirinya, si pendeta tidak berlari lebih jauh. Dia berdiri tegak dan menantikan tibanya Kotai dan Gio Khoa. Malah mulutnya seketika mengeluarkan suara siulan, suara siulannya itu melengking nyaring. Kotai dan Gio Khoa cepat sekali tiba di dekat si pendeta, malah mereka bermaksud begitu hendak menyerangnya, agar si pendeta kelak dapat dipaksanya buat mengaku siapa sebenarnya dia dan mengapaki yang Lang Hwas Hiu bermaksud mencari gara-gara dengan mereka. Tapi, belum lagi Kotai dan Gio Khoa mendekati pendeta itu, mendadak sekali dari samping kiri dan kanan jalan itu, dari tempat yang gelap pekat, telah melesat belasan sosok tubuh bayangan, yang berkelebat sangat gesit, dengan di tangan masing-masing mencekal senjata tajam. Bahkan senjata tajam itu telah menyambar kepada Kotai dan Gio Khoa dengan serentak, karena belasan sosok tubuh itu menyerang dengan serentak, di saat tubuh mereka masih melayang di tengah udara. Kotai dan Gio Khoa bukannya sebangsa manusia lemah, maka biarpun demikian mendadak belasan sosok tubuh itu melompat keluar, dan juga menyerang dengan senjata tajam, tapi keduanya tidak menjadi gentar atau gugup. Cepat sekali tubuh mereka melesat ke tengah udara, dan terjangan belasan orang itu mengenai tempat kosong. Karena mereka melompat begitu, sama saja mereka menghampiri Kiang Lang Hwasyo. Si pendeta yang tengah berdiri dengan tegak, mengawasi dengan tajam, melihat meluncurnya tubuh kedua muda mudi itu, tertawa dingin. Dia menyambutnya dengan pukulan yang dirasyat. Kotai dan Gio Khoa yang tengah meluncur di tengah udara, tidak mau berayal. Mereka menyadari hebatnya tenaga pukulan dari pendeta tersebut, karena itu, mereka telah menangkisnya dengan mengerahkan tenaga dalam mereka. Jika Kotai malah menangkisnya dengan mempergunakan juga ilmu pukulan inti esnya. Dengan begitu, benterokan tenaga dalam yang hebat itu, di mana si pendeta menghadapi tenaga gempuran dari kedua orang itu, benar-benar membuat dia terdesak sekali. Bahkan kuda-kuda kedua kakinya telah tergempur dan tubuhnya terhuyung sampai tiga langkah. Kotai dan Gio Khoa juga seperti terbendung meluncurnya tubuh mereka di udara, karena seketika itu juga mereka telah terdorong, dan kemudian meluncur turun ke tanah. Di saat itu baru saja kaki mereka jatuh di tanah, justru belum lagi mereka bisa berdiri tetap di tempat masing-masing, tiba-tiba terlihat belasan orang yang tadi menyerang Kotai dan Gio Khoa dan gagal mengenai tempat kosong, sekarang telah menerjang lagi dengan senjata mereka. Belasan senjata tajam itu meluncur dengan cepat sekali kepada Kotai dan Gio Khoa. Malah setiap serangan mereka mengincar bagian yang mematikan. Karena itu, Kotai dan Gio Khoa tidak mau membuang-buang waktu lagi. Mereka menghadapinya dengan pedang masing-masing, dengan serentak mereka berdua telah mencabut pedang masing-masing, yang diputar dan dipergunakan buat menangkis serangan belasan dari orang itu. Seketika terdengar suara jeritan beberapa orang di antara mereka yang terluka oleh pedang Kotai dan Gio Khoa, malah juga terdengarnya benturan senjata tajam meretah. Dengan demikian benar-benar membuat belasan orang itu tidak berani menerjang terlalu dekat. Kotai dan Gio Khoa berdiri gagah sekali di tempat mereka. Mengawasi dengan sorot metu yang tajam, di mana tangan mereka mencekal senjata mereka erat-erat. Tiba-tiba Tiang Lang Hwesyo telah berseru dengan suaranya ring, bunuh mereka. Sedangkan belasan orang yang mengepung Kotai dan Gio Khoa tidak lain dari belasan orang pendeta. Dikala itu, mereka memang telah mengepung Kotai dan Gio Khoa di tengah-tengah dan siap menerjang. Cuma saja, disebabkan tadi mereka telah menyaksikan betapa lihainya kepandayan muda-mudi ini membuat mereka tidak berani sembarangan maju menerjang. Sekarang mendengar perintah dari Tiang Lang Hwesyo membuat mereka jadi terpaksa menerjang juga. Mereka tidak berani membantah perintah itu, walaupun hati mereka agak juri, toh mereka segera mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur dan telah menerjang dengan senjata masing-masing. Sedangkan Kotai dan Gio Khoa telah menggerakkan pedang mereka, menghalau senjata lawan. Dan mereka berhasil membendung serbuan dari belasan orang lawan ini, yang semuanya memiliki kepandayan cukup tinggi. Rupanya belasan pendeta ini anak buah Tiang Lang Hwesyo, karena mereka semuanya berpakaian sebagai pendeta, dan juga mereka memang patuh terhadap perintah Tiang Lang Hwesyo. Dengan demikian, membuat mereka juga tampaknya ingin mempertaruhkan diri, asal mereka bisa menangkap atau membunuh Kotai dan Gio Khoa. Di kala itu, Kotai dan Gio Khoa beruntun telah berhasil merubuhkan tiga orang lawannya, memang belasan orang pendeta itu bukanlah lawan mereka yang setimpal, karena dengan mudah Kotai dan Gio Khoa berhasil untuk mendesak mereka, sehingga belasan orang pendeta itu tidak bisa mendesak maju terlalu dekat. Tubuh Tiang Lang Hwesyo tampak menggigil menahan amarah, ia telah berseru dengan suara yang bengis sekali. Serang mereka, bunuh. Ayo, jangan membuang-buang waktu lagi. Sambil memberikan perintahnya itu tampak dia telah melangkah maju satu langkah, tampaknya memang dia tidak sabaran dan bermaksud hendak melangkah maju buat bantu menyerang. Tapi kenyataannya Kiang Lang Hwesyo tidak maju menyerang, karena dia telah berdiri tegak dengan selalu menganjurkan belasan orang anak buahnya buat maju lebih berani untuk membunuh Kotai dan Gio Khoa. Anak buahnya yang diperintahkan berulang kali menerjang maju, telah jatuh lagi dua orang korban di antara mereka, karena seketika itu juga terdengar suara jeritan, jerit kematian. Tampak Kiang Lang Hwesyo semakin tidak sabar. Cuma ia pun dijeri dan gentar buat maju menyerang kepada Kotai dan Gio Khoa. Ia telah menyaksikan betapa muda-mudi ini memang memiliki kepandayan yang tidak rendah, karena itu, ia tahu, jika ia maju, pun memang tidak banyak yang bisa dilakukannya. Maka ia cuma memberikan perintah kepada anak buahnya. Di waktu itu terlihat betapa semua anak buahnya semakin ragu-ragu, mereka gentar buat menerjang terus kepada Kotai dan Gio Khoa. Sedangkan Kiang Lang Hwesyo mengerutkan sepasang alisnya. Dia berpikir, Hem, kepandayan mereka memang sangat tinggi sekali, terutama pemuda itu. Tidak kecewa dia menjadi muridnya Suat Tochoo, karena memang dia memiliki kepandayan yang luar biasa. Jarang seorang pemuda dalam usia seperti dia bisa memiliki kepandayan begitu tinggi. Sambil berpikir begitu, Kiang Lang Hwesyo juga bermaksud hendak mengundurkan diri. Dia ingin meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Tapi belum lagi pendektat tersebut memutar tubuhnya meninggalkan tempat itu, mendadak berkelebat dari atas sebatang pohon sesosok tubuh manusia. Gerakan sosok tubuh itu gesit sekali, karena tahu-tahu ia telah berada di samping Kiang Lang Hwesyo. Malah disusul dengan tertawanya. Ia telah bilang dengan suara yang cukup nyaring. Apa yang ku katakan, Taisu, bukankah memang benar bahwa muda-mudi itu memiliki kepandayan yang tinggi dan kau tidak mungkin bisa membekuk mereka tanda seru? Kiang Lang Hwesyo menoleh, maka dia melihatnya. Itulah seorang pemuda, yang berusia antara 30 tahun, di mana tampak matanya yang bengis. Dia tidak lain dari Gorgosan, pemuda yang jadi muridnya Dalpatacin, yang telah menceritakan kepadanya bahwa Kotai dan Giyokoa merupakan pasangan muda-mudi yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Dan semula pendeta itu beranggapan si pemuda memang merasa gentar dan jari pada Kotai dan Giyokoa, sehingga membesar-besarkan dalam ceritanya itu mengagulkan kepandayan kedua orang tersebut. Namun setelah ia sendiri berusaha untuk membekuk kedua orang itu, tetap saja ia gagal dan juga menderita malu, karena sama sekali dia tidak berdaya buat merubuhkan Kotai dan Giyokoa. Menghadapi Kotai seorang diri saja ia masih tidak sanggup mendesak pemuda itu, malah dia yang telah terdesak. Dengan demikian membuktikan bahwa kepandayan Kotai berada di atas kepandayannya dan terlebih lagi jika memang dia dikeroyok oleh pasangan muda-mudi itu, tentu tidak banyak yang bisa dilakukannya. Di kala itu terlihat, banyak anak buah dari Kiyang Lang Hweshyo yang terluka, dan tampak gorgosan telah tertawa tergelak-gelak. Memang sesungguhnya, ia telah meminta kepada Kiyang Lang Hweshyo, agar pendekta ini bersama murid-muridnya membantu dia. Pertemuan antara gorgosan dengan Kiyang Lang Hweshyo terjadinya sangat kebetulan sekali, karena memang pemuda itu, yang bersahabat dengan Kiyang Lang Hweshyo, tidak menyangka akan bertemu dengannya di situ. Segera gorgosan menceritakan, bahwa ia baru saja menghadapi pasangan muda-mudi yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Karenanya, Kiyang Lang Hweshyo tidak mempercayainya dan berkata bahwa ia akan dapat membekuk kedua muda-mudi itu dengan mudah, asal saja gorgosan memberitahukan kepadanya, di mana beradanya muda-mudi itu. Segera juga gorgosan memberitahukan di mana tempat Kotai dan Giyokhoa menginap. Dan si pendekta telah pergi ke sana, untuk mencari gara-gara dengan kedua muda-mudi itu. Tapi dalam pertempuran yang terjadi tadi malah si pendekta yang terdesak, dengan demikian membuatnya jadi mengakui, kepandayan Kotai dan Giyokhoa sangat tinggi, karena dia yang semula beranggapan dirinya memiliki kepandayan yang tinggi dan jarang sekali memiliki tandingan, ternyata telah dapat didesak oleh Kotai dan tidak berdaya untuk balas mendesak Kotai, apalagi untuk mendesak sekaligus dengan si gadis. Karena itu, ia merasa malu ditegur seperti oleh gorgosan namun kedatangan dan munculnya gorgosan seperti dalam keadaan itu, malah membuat hatinya jadi girang sekali. Ia segera berpikir, dengan maju berdua dengan gorgosan, tentu dengan mudah mereka dapat merubuhkan dan membekuk Kotai dan Giyokhoa. Gorgosan berpikir yang sama, ia yakin, jika ia maju berdua dengan si pendeta, tentu dengan mudah dia bisa menghadapi Kotai dan Giyokhoa. Terlebih lagi dia memang telah tergila-gila melihat kecantikan dan kelembutan wajah Giyokhoa, ia bermaksud dengan care bagaimanapun juga buat membekuk gadis itu. Karenanya, dia memang telah merencanakannya untuk memanfaatkan tenaga Kiyanglang Hwasyo dalam merubuhkan Kotai dan Giyokhoa. Kita akan maju berdua membekuk mereka membisiki gorgosan kepada Kiyanglang Hwasyo dengan suara perlahan. Mustahil mereka bisa menghadapi kita berdua? Kiyanglang Hwasyo mengangguk. Ya, aku yakin, tentu mereka dengan mudah dapat kita bekuk. Walaupun bagaimana hebat kepandayan mereka, tapi usia mereka masih muda, dan tentu saja mereka tidak memiliki luakang sekuat kita. Sambil berkata begitu, segera juga terlihat gorgosan telah mengibaskan tangannya. Dia memberikan isyarat kepada Kiyanglang Hwasyo agar mereka segera maju ke depan. Kiyanglang Hwasyo memangguk, ia melompat dan dengan ringan dia telah berhasil berada di dalam kalangan. Di waktu itu, gorgosan pun tidak mau membuang-buang waktu lagi, karena dia pun melompat dengan tubuh yang berjumpalitan sangat cepat sekali. Sambil bergerak seperti itu, tangan gorgosan telah bergerak menghantam Kotai. Dengan segera gorgosan dapat mendesak Kotai, karena Kotai baru saja menghadapi belasan lawan. Sebelumnya memang dia telah bertempur dengan Kiyanglang Hwasyo, sehingga tenaganya belum lagi pulih keseluruhannya, dan ia sangat lelah. Sekarang gorgosan telah menyerangnya begitu hebat. Sedangkan gorgosan masih memiliki tenaga dan semangat yang penuh, tidak terlalu mengherankan, dalam tiga jurus, Kotai dapat didesaknya. Memperoleh kenyataan seperti ini, telah membuat gorgosan jadi girang, sampai dia tambah bersemangat. Karena semangatnya terbangun serangannya pun jadi semakin hebat juga, kedua tangannya bergerak-gerak dengan dasyat. Di waktu itulah terlihat gorgosan dengan beruntun telah menyerang sampai empat jurus lagi. Serangan yang pertama belum lagi selesai, dia telah menyusuli pula dengan serangan berikutnya. Dengan demikian benar-benar membuat Kotai terdesak. Pedangnya juga tidak dapat dipergunakan dengan leluasa, hal ini disebabkan karena memang Kotai didesak dari jarak yang dekat oleh lawannya. Jika lawan terpisah cukup jauh, tentu dengan mudah dia bisa mengeluarkan seluruh ilmu silat pedangnya, kiam hoat yang lihai. Hanya saja sayang sekali, justru di saat itu gorgosan telah merangseknya dari jarak yang dekat, sehingga membuat dia tidak leluasa untuk menyerang dengan pedangnya. Di antara berkesiuran angin serangan dari gorgosan, Kotai kemudian menyimpan pedangnya, karena dia berpikir, menghadapi gorgosan memang lebih leluasa dengan mempergunakan tangan kosong belaka. Gorgosan bermata jeli. Dia tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada. Waktu melihat Kotai tengah berusaha memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, dengan demikian pemuda itu merandek sejenak. Segera terlihat gorgosan membarangi dengan menyerang dasyat sekali. Angin pukulannya meneru-deru. Sedangkan Kotai yang memang memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, waktu itu tidak keburu buat mengerahkan tenaga dalamnya pada telapak tangannya buat menangkis serangan itu. Dan jalan satu-satunya buat dia hanyalah menjatuhkan diri bergulingan di atas tanah, dia bergulingan sambil memasukkan pedangnya. Dia berhasil menghindarkan diri dari serangan dan juga selesai memasukkan pedangnya itu ke dalam sarungnya. Dengan gerakan lii etat teng, atau ikan gabus meletik, tampak ia melompat berdiri, dan kedua tangannya dengan serentak dilonjorkannya. Dia telah menghantam dengan mempergunakan ilmu pukulan inti esnya. Hebat sekali tenaga serangan itu, yang seperti datangnya angin topan menyambar ke diri gorgosan sehingga gorgosan yang tidak menyangka akan diserang seperti itu, sudah tidak keburu buat mengerahkan lagi serangan Kotai. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan lihai, dalam keadaan terancam seperti itu tentu saja gorgosan tidak mau berdiam diri. Segera ia berusaha mengelakkan diri mati-matian ke samping. Tidak urung, dadanya kena dihantam juga oleh pukulan yang kuat sampai tubuhnya terpental beberapa tombak jauhnya. Dalam dunia persilatan, jika seseorang terluka oleh senjata tajam, hal itu mungkin masih merupakan luka yang tidak membahayakan jiwa. Tapi jika memang seseorang terkena serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan Sinkang, tentu jiwanya terancam maut yang tidak kecil, atau jika jiwanya bisa diselamatkan, ia pun terancam cacat seumur hidup. Apalagi, memang Kotai menyerangnya dengan mempergunakan sebagian besar tenaga Sinkangnya dan juga ilmu pukulan inti esnya, sehingga gorgosan buat sementara waktu tidak bisa melakukan sesuatu, terduduk di tanah dengan muka meringis menahan sakit. Ia baru saja mengempos semangat murni dan tenaga dalamnya, untuk melancarkan pernapasannya. Gorgosan tidak sampai mati, tapi ia terluka di dalam yang parah. Kalau memang ia tidak segera mengobatinya dengan tepat dan sementara waktu menyimpan tenaga, tidak mengerahkan tenaga untuk melakukan sesuatu yang berat, ia bisa selamat dan tidak sampai perlu ilmu silatnya lenyap. Sekarang, jika ia penasaran dan menuruti adat, memang ia masih bisa menyerang Kotai, tapi tentu saja, hal ini berarti ia mempergunakan tenaga, malah kemungkinan ia mempergunakan tenaga berlebihan, yang akan membuat ia terluka di dalam yang lebih parah dan kelak sulit menyembuhkan lukanya, juga akan membuat ia terbinasa oleh lukanya itu. Karena itu, Gorgosan setelah berhasil merangkak berdiri, akhirnya dia menyingkir ke tepi, dengan muka yang pucat pias. Kiyang Lang Hwes Hyo yang menyaksikan apa yang telah dialami oleh Gorgosan jadi tertegun, karena biarpun ia memiliki kepandayan yang tinggi, tidak urung ia menggidik juga. Sebab ia merasa jari dan gentar menghadapi Kotai yang disaksikannya memang memiliki kepandayan luar biasa.